Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. zurai kesimpulanщее channel. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sekarang, siapa dari ad属 д6 ter척 di awal dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. belum tentu dengan waktu kantormu itu dapat duit belum tentu, apalagi penjara jadi abang percaya ada tangan yang tentu ini jadi tidak segampang itu menyimpulkan itu perlu dalam perjalanan ada proses ini tidak segampang balik terapet tangan gue harus penjara, lari ke Tuhan deh tidak segampang itu jadi harus panggilan hati sesudah anda berusaha dan berusaha dan ternyata mentok tetap tidak ada jalan keluar kenapa tidak ada jalan keluar? karena mengandalkan otak kemampuan pribadi uang, akses atau link sehingga tiba-tiba kesimpulan ternyata kita ini tidak ada apa-apanya artinya apa? dalam hal khas seperti ini jangan kita seorang general atau seorang gubernur juga tidak ada apa-apanya menteri pun tidak ada apa-apa masuk penjara kok kita tiba-tiba pada sikap dan kesimpulan pada kesadaran dan ternyata Tuhan yang membuang puasa itu opsi itu pilihan anda mau berserat kepada Tuhan atau mempengadakan hukum pribadi itu pilihan dengan segala konsekuensi aku memilih berserat kepada Tuhan nah bertahap itu banyak variasinya yang berarti sesudah anda berserat pada Tuhan lalu persoalan tidak itu mohon persoalan tanpa ada dari hari ke hari yang itu tapi ternyata sesudah berserat pada Tuhan anda mampu melewatinya kenapa anda mau melewati itu anda kan berserat pada Tuhan tentu minta betul-betul Tuhan tolong saya saya harus hidup saya butuh uang penjara anak istri saya harus makan uang dari mana kok kamu aja gak kerja kok tapi itu bisa Tuhan tuntun kita selama di penjara aku mau jujur pada anda 6 tahun lebih itu gak gampang loh orang yang kan dipongsi 12 tahun dipongsi 3 tahun aja udah jual rumah jual mobil udah kontra saya mau kasih kesaksian sini 1 gelas gue gak jual nambah harta iya selama di penjara ingat itu dari mana itu banyak sumbernya tapi sebagai contoh saya mau katakan sini saya disuka miskin nah memang pada saat timbul perkara kan kasus atau di penjara pasti manusia pasti panik dong gelap ya sesak gitu gimana nih gue sendiri ini gak bisa gue butuhin apalagi karena istri gue tapi itu lebar-lebar jalan Tuhan itu berawal dari sakit menderita terburuk tapi Tuhan bawa ke satu lubang yang terlihat ternyata maksud Tuhan tidak seperti ini gitu kenapa sudah miskin itu tempat berkumpulnya Nabi Tipikor yang berkelas KW1 banyak Nabi Tipikor yang lain di wilayah tidak semua di Suka Miskin jadi mulai pada Menteri yang bertanggung pengacara bupati wali kota dirjen itu ada beri di sana kumpulnya sehingga tiba-tiba pada kesimpulan ada 26 klien saya bupati di Suka Miskin bayangin 26 yang notabene kalau kita keluar ketemu bupati setengah mati gitu loh di sana gue panggil 12 orang bupati pasti datang nah berarti anda bisa gambarkan bupati ini yang dijalani itu hanya karena pokok dia yang satu masih ada pekerja yang lain misalnya apa rata-rata bupati itu bukan rata-rata banyak dari jantara bupati itu ternyata bukan pejabat karyo jaman-jaman dulu money politik sekarang juga masih ada money politik tapi lebih minim dan lebih minimize lebih kecil jaman-jaman jual-jual money politik kepala preman lah kemudian juga kas kontraktor lah LSM lah yang berkuasa di aranya duit gak ada warga mesti dikendalikan dia terbilih jadi bupati sementara dia tidak punya basis sebagai amcana dan pujabat negara basis yang mencapangkan segala sesuatu dia terjarak korupsi terjarak korupsi bisa karena OTT bisa karena suam menyua bisa karena gratifikasi macam-macam nah ternyata disamping perkara pokoknya dijalani selanjutnya sebab miskin dia masih ada perkara lain misalnya apa dia kita sekontraktor masih di dalam proyek dia sudah di penjara gak bisa kendalikan dong ada mungkin tegian macet atau dibawain orang atau cek kosong macam-macam bayangin sekian banyak yang punya masalah seperti itu daripada dia lari nyari pengajaran luar yang tentu belum tentu kualitasnya saya tidak katakan saya pintar tidak ini seorang karakter konsistensi jadi orang jahat saya terus konsisten tapi bicara mulut saya tangani saya sanggup dia masih bayar bayangin 26 anggota klien saya disana itu yang notabene memang pengusaha dan bukati bayangin dia bayar saya dong dia bukan tukang ojek dia bukan lurah dia bukati dia gubernur dia dirjen saya tarik fee-nya itu sama seperti fee yang komersil di Jakarta ini bayangin itu jadi bayar tapi ini kan saya katakan semua perkaranya saya selesaikan jadi saya tidak pernah jual kelas itu itulah luar biasa Tuhan itu kalau memang Tuhan itu berserah dan mengakui Tuhan saya salah jadi saya mau tegaskan di sini dua hutang saya saya sudah gunasin hutang saya kepada Tuhan saya saya gunasin saya minta ampun hutang saya kepada negara saya gunasin saya sudah jalan mingguan saya jadi saya tidak punya hutang satu set pun buat siapapun di Republik ini malah orang yang berhutang ke saya dia gak bayar gak apa-apa nah gitu loh pengalaman apa orang yang pernah tinggungi itu kan rata-rata mendon mendonkannya apa nama rapuh bahkan bisa sampai meninggal karena tidak tahan ada berapa meninggal terus lalu penghabisan 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 suruh baik bahkan juga memotivasi orang untuk tetap oh iya jangan orang dalam tamu pun gue motivasi ingat itu jangan sesama nabi tamu yang datang keluar akan pusuk kok dia aku motivasi dia sampai mereka bingung kok malah yang tidak merdeka yang memotivasi yang merdeka ingat itu itulah itulah kalau orang sudah berserah kepada Tuhan jadi Tuhan yang menggerakkan dia kalau lakukan ini kalau lakukan ini itulah buahnya gue sekarang keluar gue gak mati tambah sehat gue tambah kaya gue ingat itu nah tantangan tak ada ya bohong kalau bilang orang yang tidak bilang Tuhan roh menti darah itu mohong makin dekat tapi karena berserah kalau ada yang nolong tak ada yang nolong persoalan apapun itu ada yang mampu lewatin gak satu hari tiga hari selesai persoalan yang muncul ya hadapi jangan menghindar malah kita disuka miskin itu jadi donatur untuk orang-orang yang terlantar di luar sana itu jangan-jangan banjir barangnya itu tenggelam setinggi tinggi ruang gitu kan malah kita dari dalam penjara yang batu mereka bikin penguatan dari mana uang kan itu kan mesti bayar jangan kasih uang berlibat-libat ke kita bayangin aja tuh sementara di luar belum tengok orang berkuat ya sekarang gini ya saya mau coba kasih gambaran kepada kawan-kawan ada orang yang pemikirannya atau pemaahnya dangkal mengenai soal pergumulan atau apa ya musibak orang masuk penjara itu hanya salah satu bagian kecil dari musibak musibak itu banyak versinya bisa meninggal bisa sakit berkepanjangan bisa anak terjemus narkoba bisa juga yang babanya terbakar angus bisa juga yang salah satu orang masuk penjara karena kasus jadi jangan dianggap selolah kalau masuk penjara tapan semuanya nah itu yang kita motivasi kalau kalian yang lain bukan berarti kita mau nyuruh udah lu korupsi lu nanti masuk penjara lu kuat kok tidak tapi pada saat dia mendapat musibak bagaimana seperti yang kuat mental bagus kesehatan bagus itu jangan di medis di Quran ada di Alkitab pun ada itu harus bicara hukum mengenai harus bicara dokter di Quran lengkap bagaimana untuk bikin orang sehat Alkitab ada tapi kalau dibikin berarti kembali ke personalnya kemampuan daya tahan memang kembali kepada manusianya tidak ada yang bisa menolong dia kecuali diri sendiri nah cara menolong gimana dia mengendalkan diri sendiri kemampuannya uang, hartanya aksesnya, powernya atau mengendalikan Tuhan ingat loh tidak ada larangan di dunia ini yang melarang orang untuk kaya hukum manggap pun tidak melarang orang untuk kaya apalagi hukum negara tidak larang untuk itu personal dari mana kamu dapat uang itu dengan apa mencekek orang membunuh orang atau membunuh orang lain saya kerjakan di dalam saya berkeringat cari uang ingat itu saya berkeringat dengan cara saya dengan profesi saya sama saya sih jadi apa saya mau katakan kepada teman-teman apapun statusnya mau orang media mau cetak mau elektro mau pengusaha mau wartak mau semua orang saya motivasi jangan mudah menyerah ya bohong anda katakan saya bertuhan saya dikatakan dengan Tuhan baru satu kali terantuk kaki langsung jatuh itu bodoh dia bohongi diri sendiri orang yang bertuhan waktu Islam orang yang bertuhan dia boleh jatuh dan pasti pernah jatuh ada mendapat satu persoalan atau ujian atau apa pun namanya jadi orang yang bertuhan dia tidak pernah berusaha dia pasti baik bahasa itunya bahasa itunya baik dia bangkit di perusahaan bangkit dan jalan jadi tamu-tamu saya teman-teman atau siapa yang punya malah kita yang motivasi mereka contohnya apa banyak tetangga-tetangga kita yang disolong itu baru masuk lantas bisa berkabung kayak udah baru udah meninggal dua udah meninggal baru meninggal kemarin sehingga dua minggu harus berkabung gue lembu jawab begitu gue garansi suamimu ini sehat disini dengan catatan ibu dan anak-anak kalau bisa apa tidak menambah beban buat beliau ini artinya apa anakmu rawat di rumah sekolahnya kalau mengurus supaya dia ini mengurus dirinya selama disini tapi kalau misalnya anak ya bermasalah lagi bapak penjara ini kan jadi komplikatif nah jadi saya kira semua orang mau sejahat apapun orang pasti ada kamar kecil di jantung itu yang tetap pengen baik pengen berubah pengen lebih baik lebih sejahtera lebih damai mau siapapun itu bahkan pembunuh berdarah dingin pun dia punya kamar kecil di jantung itu memang dia pengen damai dia pengen anaknya hidup sehat nah jadi saya mau katakan disini pelihara tubuhmu itu bukan hanya kulit ini doang termasuk rohaninya itu jadi jadi di kawan-kawan yang muslim sholat di makan satu hari jangan cuma sholat lakukan gitu sholat dan ke gereja itu gampang yang sulit melakukannya apa sulitnya? sholat tidak sulit lewat masjid waktu atas itu bisa gampang itu puasa 30 hari seratus hari bisa puasa tapi kalau sebatas menangan lapar dan haus itu morong namanya meskipun bukan agama islam aku tahu itu mampu gak anda menahan mengendalikan nafsu untuk hal yang lain? meskipun di nasarah antikristian tidak diwajibkan untuk berpuasa tiap hari kita puasainya itu ya pak tak nafsu mengendalikan dirimu jadi apa pada kawan-kawan tetap bekerja bekerja keras tidak ada yang instan yang instan pada ujungnya pasti bukan masalah sebelum terakhir memang harus bekerja keras anda harus berkeriga mencari nafsu itu benar-benar disitu anda dapat uang gede tidak berkeringat itu bohong berarti ada sesuatu kejahatan anda lakukan pengertian berkeringat bukan harus keringat benar tidak juga tergantung provinsi masing-masing kalau dokter pula berkeringat meninggal pasiennya jadi artinya anda harus bekerja benar ikuti aturan apa dengan itiga baik soal anda dibayar itu sah sahaja kalau orang kerja itu tidak ubah biasanya itu tapi kalau anda kerja dengan sesuatu yang kecil lancet luar biasa ini patut dipertanyakan ini dari mana karena tidak ada waktu jatuh dari langit mohon anda bekerja keras seperti beliau ini orang yang tidak pernah merasakan di Pui dia merasa kalau orang sampai di Pui itu dosa abangnya artinya membangun perspektif yang benar ini abang tadi sangat bening menjelaskan bahwa saya sudah bayar hutang saya saya sudah mengakui kepada Tuhan saya sudah tidak berhutang lagi karena saya sudah ikuti berjalan di umumannya masyarakat kan kadang-kadang orang yang keluar dari Pui juga masih dianggap ya ini negatif ini ini pernah masyarakat tidak tergantung mantan Nabi mana dulu yang dia lihat kalau sesudah ada penjara dia masih nongkrong lagi di bawah dalam tol kemudian masih jual obat masih pakai obat atau ngerampok ya wajah memang ada perubahan dia ini tapi kalau misalnya seorang Nabi kata akan dia kena pasal 340 atau apalah yang paling maksimal ternyata Tuhan tolong dia bisa bebas pada waktunya dia kembali ke masyarakat memang itu butuh proses bohong dia bilang kembali dia bilang sudah langsung bergantung bohong semua ada tahapannya dan ingat masyarakat yang berjalan dengan apa kata orang apa kata kita dia melihat faktanya apa yang dia lakukan kalau ternyata sudah pernah ada penjara Anda ternyata bisa bersusila berinteraksi dengan warga sekitar dan ternyata pekerjaan yang Anda lakukan sangat bertolak belakang dengan pada saat Anda masuk penjara alas masuk penjara itu bertahap masyarakat melihat ya berubah ya kondisi ini sekarang jadi gini lantas Anda mungkin menunggu sehari yang lebih bagus bahkan jauh lebih bagus mempendingan di sebelumnya biarkah masyarakat menilai jangan kita mengaku oh gue itu bertobat itu bohong jadi supaya objektif publik yang melihat orang yang melihat keluar yang melihat ada gak perubahan itu jadi dari buahnya kelihatan ya buahnya itu jadi jangan terlalu percaya dengan apa kata orang atau apa kesimpulan atau statement dari yang bersangkutan monitor aja lihat aja apa yang dikerjakannya sekarang begini lebih simpel seseorang pun ada penjara dan masih kaya raya dia sholat di bawah satu hari atau kerja setiap minggu wah gak banyak loh tetangga paling dengan dia makan tidak makan di ngamur bagi nah ini jelas ini bohong jadi tidak selamanya membantu orang harus dengan uang tergantung kondisi ekonomi kesimpulan kalau kita yang bisa gak punya uang bisa nolong orang bisa nolong orang yang juga gak bisa dengan tenaga yang pikir bisa kok tapi kalau orang sudah kaya raya saya hajar mandi rohani kemudian waktu juga ada tapi orang paling dekat dengan dia makan pun susah didiamkan buat aku diberi buat kesimpulan ini bohong ibaratnya bohong gitu loh ya jadi supaya gini apa supaya makin tajam juga hidup makan dan sesuatu jadi nah ini juga berkaitan misalnya dengan jaman sekarang ini seperti penggunaan sosmed ya ada sekolah orang yang mudah di provokasi ada berita hoax yang belum jelas kebenarannya langsung beren dari mana-mana terbentuk jadi kayak aku pilihnya opini macam-macam lah karena mungkin si pelaku awal ini dia punya kepentingan dan dia tahu karena biasanya orang yang benar pengaruh soal tingkat pendidikan tingkat pendidikan dan tingkat kehidupan sama seperti ujur rasa kamu kasih satu atau orang tapi orang-orang yang terjadi sulit dia punya ujur rasa ngapain dia punya otak kok tapi di situ kita sentuh orang-orang yang di pinggirkan jembatan layanan yang makan tidak makan jangankan umras membunuh orang yang mau semacam bayarnya jocok jadi apa saya mau kata begini jalankan di badai kita dengan benar dan bekerja kerasan untuk melakukan itu beribadai beribadai gampang kok melakukan yang sulit aku tidak mau terkabur juga artinya aku berusaha maksimal dengan caraku untuk bisa untuk bisa memperbaiki diriku mungkin ini akan berdampak supaya timbul kesadaran oh iya ternyata supaya timbul perubahan di di masyarakat tidak mudah menjudge orang tidak mudah menghakimi orang artinya gini kalau melihat sesuatu jangan cuma lihat kulitnya lebih pada isi perkuatan karena masyarakatnya sekarang semakin kritis saya kira tidak se lemah atau sebuduh dulu lagi dan itu terkait bukan hanya persyalan menghakimi orang termasuk juga misalnya untuk berpikir kalau dulu seperti yang ada kata-kata setiap SMP dianggap tidak berpulang mendengar perubahan jadi sampah tapi sudah saya tunjukkan ada perubahan yang signifikan akan bertolak belakang dengan sebelum ada diara dan pesan akan melihat keluar akan melihat lupa melihat dia kan bukan mudah dia bisa melihat jereh oh iya malah orang merdeka meniru dia ingat gitu jadi bang jelah ekstrim ya jadi kesimpulan notabene tadi bang yang semuanya berkerja keras dan terus harus harus jadi gini kamu berpikir tadi kan bekerja keras dan harus berkeringat ya itu sebenarnya istilah umumnya jadi istilah sejar ya bekerja keras itu tergantung apa status kita berkeringat itu memang gampang nah meski sulit ya tekuni gitu loh karena ini kan berdampak atau berefek domino juga untuk aspek yang lain misalnya apa kalau anda bisa memperlihatkan bukti seperti itu mungkin tetangga kamu kan mencontoh oh ternyata saya lupa perubahan warungnya makin maju usahanya makin maju anak makin maju tetangga kamu ke meniru dia bilang istrinya ah ilah itu itu hanya mantan rakyat bisa lebar bagi kita loh sama satu dampaknya mungkin luar pekerjaan lingkungan tempat tinggal dan orang kalau bekerja keras kalau mau bicara soal detailnya dia kan lebih menguasai bidangnya ingat itu itu menjadi keahlian jadi gak sebentar tukang jam sebentar tukang salon itu tidak akan jadi spesial saja ibunya juga tetap menjadi pengacara apa ibunya juga tetap menjadi pengacara ya ya itu merdeka penjarung aja pengacara tanya pahurim itu itu saksinya jadi gimana kita jadi jadi nah tapi adopsilah aturan lingkungan jangan berpake pasang tak boleh bukan itu itu membutuhkan menjadi pengacara bukan pelangmu itu tapi kualitas gitu loh apa artinya pelangnya oke apa bukan ada KTA-nya kemudian punya skill dan jadwal media bukan konserragam itu apa bukan pelang kita masih dari dari apa dari plastik apa untuk bikin bender yang macam yang cantik yang mahal kalau gak ada eksik karena kalau yang pakai begituan hanya kulit itu 38 nanti lari kriminal jadi dengan itu bagikan orang cukup 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 terima kasih